Kuih nonia kosmis wujudkan kepedulian integral Masalah sosial dan lingkungan saling berpengaruh Hal ini menunjukkan alam dan manusia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan Kesatuan itu disebut kuih nonia kosmis Berhadapan dengan kerusakan lingkungan global dan gejala-gejala kerusakan tersebut Paus Franciscus dalam insiklik Laudato Si Mengajak kita semua untuk berkontribusi dalam mengusahakan bumi yang lebih baik Merujuk pada isi klik tersebut pada video ini saya menyampaikan 3 gerakan utama Sebagai tindakan konkret kuih nonia kosmis Yaitu gerakan bakso, gerakan menu 2x1, dan gerakan 12M Gerakan bakso Budayakan sikap saling membantu, sopan santun, ucapan terima kasih, dan meminta maaf Ketika telah menyebabkan kerugian atau kesalahan baik di keluarga maupun di sekolah Aktif dan peduli ekologis sejalan dengan kepedulian sosial Perjuangan dan sikap menolak segala bentuk persoalan atau kebijakan yang menyebabkan kerusakan alam Harus sejalan dengan kepedulian terhadap persoalan sosial yang melilit masyarakat kita Seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan korban perdagangan manusia Wujudkan keadilan untuk semua makhluk hidup sejalan dengan wujudkan keadilan sosial Menyelamatkan yang lain tanpa membiarkan yang lain terkurung dalam ketidakadilan Kuatkan otonomi pelajaran muatan lokal yang mempelajari keunikan, keindahan, dan kekayaan alam dan budaya setempat Mempelajarkan siswa untuk berkreasi dari sumber daya alam setempat Setiap rumah, sekolah, dari paroki sampai ke kelompok basis gereja ini Berlomba-lomba untuk memujudkan lingkungan yang asri, indah, dan sejuk Mengadakan lomba lingkungan bersih dan asri atau dalam bentuk lainnya Sebagai upaya menumbuhkan semangat kolektif ekologis dan gotong royong di akar rumput Kedua, gerakan menu 2x1 artinya sehari 2x konsumsi nasi Satu kali konsumsi pangan lokal Bisa juga sebaliknya Tetapi poinnya adalah Manfaatkan pangan lokal untuk kebutuhan hidup sehari-hari sebagai upaya pelestarian Ketiga, gerakan 12M Malu dan merasa bersalah bila membuang sampah tidak pada tempatnya Malu memiliki banyak kendaraan pribadi Lebih dari satu bila tidak didesak oleh kebutuhan untuk memilikinya Malu dan merasa bersalah bila memegang handphone sambil berbicara Saat berkumpul bersama anggota keluarga bila tidak lalu mendesak Tinggalkan gadget, hargai dan warnai kebersamaanmu berkumpul bersama keluarga Menggunakan air sebutuhnya saja Memasak secukupnya saja Mematikan lampu yang tidak perlu Mencabut handphone atau barang elektronik lainnya yang membutuhkan daya listrik Setelah digunakan atau sebelum tidur Menghindari penggunaan plastik, kertas dan tisu Menjatuhalkan hari tanpa kendaraan ke kantor atau ke sekolah Membelajarkan diri untuk menghargai kebersamaan waktu berkumpul dengan orang lain Sebagai kesempatan bersosialisasi diri Hangatkan suasana keakrapan di dunia nyata Bukan terfaku dan terpana pada keramahan dunia maya Membangun rumah atau gedung tanpa mengabaikan tempat untuk taman Menata lingkungan rumah yang asri dengan membuat pot bunga atau taman bunga mini Dengan tagline 6 menit sepakat Artinya membiasakan dan mengajarkan diri menanam, menyiram dan merawat tanaman atau pohon Dengan melibatkan semua anggota keluarga, guru dan siswa bila di sekolah Kebiasaan ini menanamkan bahwasan ekologis, pedagogis, tanggung jawab, semangat, kerjasama dan kerja keras Mengakui kemajuan Ibtek sebagai kabar sukacita dari kreativitas manusia yang diberikan alam Manusia dalam kemampuannya dipanggil untuk membatasi, mengarahkannya dan meluhurkan martabat manusia dan alam Mengikuti kemajuan Ibtek adalah hal yang baik Menggunakan dengan penuh kasih dan bijaksana untuk tidak tenggelam pada arus kemajuan tersebut Adalah kemurahan hati dan ungkapan sukacita mendalam Semua hal ini membantu membangun budaya kehidupan bersama dan rasa hormat demi lingkungan sebagai rumah kita bersama Alam yang indah tidak akan pernah pergi bila saja cinta itu tidak pergi Ketidakadilan tidak akan pernah terjadi bila keadilan tidak lari dari nurani Bumi yang indah mempesona akan menjadi narasi bagi generasi bila saja nurani tidak berandil membaca potensi bumi